Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini, biologi edukasi akan membahas kembali soal ujian nasional biologi tahun 2016-2017. Kemarin kita sudah membahas soal 1-10. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas nomor soal 11-20. Langsung saja, untuk nomor 11 di sini ada sebuah pernyataan tabel yang berhubungan dengan jaringan ciri dan fungsinya. Untuk bisa menjawab soal ini, yang pertama, kalian harus tahu dulu pada poin A di sini. Ini adalah, kalau dilihat dari strukturnya, ini adalah jaringan otot jantung. Kenapa otot jantung? Karena kalau dilihat dari gambar ini, dia memiliki percabangan. Karena ciri khas dari otot jantung di sini adalah, dia berbentuk lurik dan memiliki cabang. Kemudian ciri khas yang kedua adalah, dia memiliki inti sel, banyak. Tetapi, lokasinya ada di bagian tengah. Ini ciri khas dari otot jantung. Saya rasa untuk gerakannya, sudah tahu. Dia pasti gerakannya adalah tak sadar. Karena di sini, dia ada di bagian jantung. Sehingga kalau dilihat dari opsi A ini, dia salahnya adalah di bagian inti sel ini. Ini salah. Harusnya inti sel banyak dan di tengah. Kemudian fungsinya dia tak sadar. Nomor B, option B ini, kalau dilihat ini adalah berupa otot lurik atau otot rangka di sini. Hampir mirip dengan pada otot jantung, dia berbentuk lurik juga. Kemudian, tetapi dia tidak tercabang. Kemudian, dari otot lurik ini dia, dia juga memiliki inti banyak. Tetapi, lokasinya ada di bagian pinggir. Jadi, kalau pada otot jantung, dia ada di bagian tengah. Lokasinya, kalau pada otot lurik, dia berada di bagian pinggir. Untuk opsi yang C ini, ini adalah dia otot polos. Ciri khasnya, dia berbentuk silindris. Kemudian, ciri khas yang lain adalah ujungnya runcing. Jadi, ciri khasnya ada di sini. Kemudian, dia bekerja secara tak sadar. Nah, dari tiga ini, kita sudah bisa mendapatkan sebuah jawaban dari apakah dia otot jantung, lurik, ataukah otot polos. Maka, jawaban yang benar dari soal ini adalah pada opsi B. B, yaitu, dia berupa otot lurik. Karena dia berbentuk silindris, inti banyak di bagian tepi, kemudian gerakannya sadar. Untuk yang D, opsi pada D ini adalah dia epitel. Pipih. Selapis. Sedangkan pada opsi E, di sini adalah juga sama. Dia epitel, tetapi epitelnya adalah epitel silindris. Kemudian, kalau dari lihat opsi pada ciri-ciri, ini benar. Cuman, untuk lokasinya, ini salah. Kemudian, dia juga pada fungsinya juga salah. Kemudian, kalau yang E, ini silindris selapis benar. Tetapi, letaknya dia salah. Pada kelenjar ludah, dia adalah epitel pipih selapis. Kemudian, juga pada sini juga fungsinya juga salah. Di yang benar adalah pada opsi B, yaitu berkaitan dengan otot lurik. Terima kasih. sub indo by broth3rmax